Hai! Saya Tredo Pau Jisidik Selamat datang kembali di channel Youtube Dan ini adalah video KNA nomor 2 Kok belum? Belum Fiera Underscore Swimming Underscore Spence Kenapa dulu Kak Aji memilih Untuk menjadi atif berenang? Aku milih dulu Menjadi atif berenang Karena Cuman satu-satunya Itu olahraga yang aku temen nih Aku nih dari kecil Tidak ada yang lain Dulu sempet SD tuh pengen ke Bentar Dulu SD tuh pengen ke Ini jadi gimana sih? Lu mau ada lagunya apa enggak? Enggak tau gue Biar seru aja gitu Jadi dulu Waktu SD tuh Kelas 6 tuh aku pengen ikut karate atau tekwondo Lupa aku Tapi gak boleh sama ibu Karena tidak sejalur katanya Olahraganya tuh tidak sejalur dengan berenang Bahaya katanya Apa? Gimana ya? Jadi gue tuh SD SD itu dulu pengen ikutan karate Ini pertanyaannya apa yang mana ya? Yang tadi kenapa dari kecil Olahraganya berenang Intinya kayak gitu loh Ya itu ceritanya Jadi ya olahraga yang saya tekuni dari kecil Ya satu-satunya Cuman berenang doang gitu Udah next Dari Septyani Tina Kalo nikah mantannya dibindah gak? Siap! Aku undang semuanya Next Enix Vincent Underscore Oke siap Enix Vincent Underscore Apa yang bisa buat Kak Aji Terus mendalami renang Tanpa rasa jenuh sekalipun Dan terus bekerja keras Sedang melihat Sedangkan melihat orang yang bisa bersantai Gimana sih cara motivasi diri sendiri Oke panjang banget Ini intinya Motivasi Ya intinya memotivasikan diri gitu ya Maksudnya Ya balik lagi ke targetnya masing-masing Kalian gitu Maksud aku ya Kalian menekuni olahraga ini Atau menekuni suatu bidang itu kan Pasti ada tujuan Dan goalsnya tersendiri Nah tujuan aku ya Ya pengen menjadi yang terbaik Oke next Stop Dari Marco Underscore Sebastian Siap Sehari minimal berapa panjang jarak latihannya? Jarak latihan sehari minimal Berapa sih? Disini Ya Kalau disini Paling 4 sampai 5 ribu Sehari ya 5 ribu Kalau misalnya pagi sore Kalau pagi sore Kali 2 aja gak bisa jauh Ya segituan lah pokoknya Jadi Sekali 1 sesi latihan itu sekitar 4 ribuan Sampai 5 ribu Kalau 2 kali latihan Ya dikali kedua aja Cuman biasanya aku kalau misalnya latihan di Bandung sih Sampai 1 sesi itu 8 ribuan Terus sore Cuman kayak 4 ribu doang Jadi berapa? 8 tambah 4? 12 Ya 12 ribu 1 hari Next Stolong belum mau puter Dari Underscore Abiu Oke Kenapa suka fans? Karena fans itu Klasik Karena gak tau aku seneng yang klasik-klasik aja sih Kayak yang Ya Ya seneng yang klasik-klasik aja Gak ada alasannya sih sebetulnya Suka yang dulu-dulu Enggak Maksud gua Enggak maksud gua tuh Jadi Ya aku lebih seneng yang simple aja sih sebenernya gitu kan Kalau fans itu rata-rata simple 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 gitu bentuknya semuanya kan Jadi ya Aku lebih suka fans Next Tangan lu keram Jempol lu keram yang ini doang Ramadan AWS Oke siap Rama Hah Kapan sih anjir? Pertanyaannya Enggak kalau pas lomba 50 meter Gue bebas Renangnya sambil tutup mata Enggak? Siap Enggak dong Kita Kalau aku sendiri Enggak tutup mata Eh pasti pernah kan? Enggak iya pernah Gua pernah Tapi enggak 50 meter masih gua Jadi cuman kayak cuman Di awal doang sih kayak 15 meter Tutup mata Sisanya ya buka mata Nah Oke next Dari Layla Zahara Putria Ya Yang bikin Kak Aji gak bosen latihan apa? Liburan Refreshing Kalau di hari libur Dipakai betul-betul refreshing Dari Ziza underscore Ziora Oke siap Punya medali berapa? Enggak tahu Aku enggak tahu Beneran gua enggak tahu Iya 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 Lu juga kan kalau ditanya enggak tahu Masih Iya Oke next Dari Naida underscore Berlianti Oke Apa katanya Kaji kalau puasa masih latihan gak? Eh iya Kita puasa latihan Tapi kebetulan aku disini lagi gak puasa Karena lagi persiapan Asian Games Yo next Stop Belom Oh iya stop Sabar Lu lama banget ini sudah 9 menit men Yaudah-yaudah Stop Dari Gaby Saski underscore Oh iya Apa katanya? Buang Yes Tips buat saya yang gak bisa renang Nol Mungkin maksudnya nol Oh iya oke Gak bisa sama sekali renang Belajar Kesatu sih ya Jangan panik Belajar mengapung Belajar Tarik nafas Karena kalau ada udara di baru-baru Gak mungkin tenggelam Percaya ya Cobain aja Jadi intinya jangan panik Intinya jangan panik sih sebetulnya Yaudah Sama belajar Sama mau belajar Oke Mau belajar Pelatihan berenangnya Mas Doko Dari Vickly Unizer 14 underscore Oke Berapa best time kakak semua gaya Oke Hahaha Sumpah Sumpah nih Oke Jangan 50 aja semua gaya Oke 50 meter semua gaya Gaya bebas 22,66 Gaya kupu 24,01 Gaya punggung 26,85 Gaya dada 29 Apa? Aduh Baru 29 30 ya? Gatau Ya 30 kecil Gue lupa gak tau Ya 29 cuma gairin doang Apaan gak lah Paling kencang udah Sama Indra Gue gak bilang gitu Sama Fari udah semua Yaudah lanjut Next Diva Prisiliape Oke Kak Haji gimana cara ngatasin deg-degan pas lomba Oke Salah satunya Kalo tips dari aku sendiri sih Kalo aku Ya pasti setiap tanding ngerasain deg-degan Gairin tuh begitu bener gak? Betul Nah jadi tiap orang beda-beda ngatasinnya Kalo aku pribadi sih Endegarin musik Loncat-loncat Joget-joget Tapi gak sampe berlebihan Joget tuh tuh gak sampe Kayak orang ayah gitu ya Ya beneran maksud gue Kayak enjoy gitu loh Gak usah fokus Tapi tidak usah dipikirkan Masa lokus Stay positive aja gitu Udah sih Intinya dengerin musik Kalo aku sendiri sih Biar mengatasi Yang namanya Nervous pada saat tandingan Dengarin musik Oke next Stop Li underscore 4874 Ya Kak Haji latihan fisik apa yang dilakuin sebelum renang? Sebelum renang? Oke sebelum latihan Biasanya stretching biasa aja Pelemasan Agar tidak ada yang cedera pada saat Nanti mulai latihan Ya? Ya Melianas kak Melianas Apa katanya? Kak Haji gimana caranya biar tangannya gak berat pas lagi renang Soalnya udah 2 minggu gak ada renang Makasih Oke Oke gini jadi guys Olahraga renang ini adalah salah satu olahraga yang tidak bisa latihannya bolong-bolong Bener gak? Betul Karena latihan itu harus Continuity 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 Whatever Pokoknya harus Terus gitu Harus jangka panjang Gak bisa kalian latihan 2 kali 2 kali Hari ini sama besok Latihan terus 3 hari gak latihan Gak bisa Karena Harus lebih banyak renang ya? Harus lebih banyak renang ya Karena renang itu It's all about Feeling Latihan Ejiri lah Kita udah ngege-ge banget Ajar gigi Oh iya lupa gue Ribet banget Oke next Dari Nade Lari Underscore Oke apa katanya? Kak Haji kapan nikah? Oke next Wah Apaan? letzt? next? yaudah next aja gitu gue jawabnya udah bingung, ya nanti kalo misalnya udah ada jodoh, kalo gue aja udah siap yaudah gue nikah gitu, eh guys asal kalian tau nih nikah itu gak semudah yang kalian bayangkan, gue kan dijawab juga iya, udah akhirnya yaudah next, jadi G.I. oke, apa katanya? kak pernah ngerasa putus asa gak selama latihan renang dan bisa sukses kayak sekarang? aku pernah sih, putus asa pada saat waktu SMA kelas satu, karena melihat teman-teman pulang sekolah kayaknya enak nongkrong di warung gitu ya gak langsung pulang, ngobrol, panjang lebar, sedangkan aku tidak bisa anjir kayak daftar gue, jadi sedangkan aku kan udah tertata rapi jaduannya, pulang sekolah, istirahat eh, pulang sekolah, makan, istirahat latihan lagi, dan kebetulan pada saat itu ya memang lagi stuck juga 4 tahun gak ada hasil jadi yaudah, pernah intinya, next dari ZSNH Marine oke, apa? pola makannya gimana? pola makan? oke, kalau pola makan sih, kalau kalau lu ketawa sih gak ada pertanyaan lucu oke, nah jadi kalau dari aku pribadi sih pola makan sebenarnya intinya 4 sehat, 5 sepurna sih kurangi makanan goreng-gorengan jauhi kulit-kulitan bener gak? bener gak? bener banget bener banget itu gak sehat kulit-kulit ayam kulit lemak-lemak itu gak baik banget tuh makanan yang ada lemaknya jangan kalau bisa, terus minuman yang dingin kalau bisa jangan tapi tetap perlu lemak buat dibakar iya kadang-kadang tapi jangan terus sering udah oke dari agung-underscore widi-underscore laksono oke who is your most annoying teammates in USA oke and why? iya dia aduh annoying itu kan mengganggu kan iya dia mengganggu karena apa? karena setiap malam mau tidur pasti diganggu terus sama dia udah intinya paling annoying sih dia udah siap siap lu gak minta maaf sama gue sorry ya Ji oke dari eca underscore 009 06 iya gila itu nomor kek siapa? media oke siap dulu waktu kecil hmm latihan renang-renang di klub mana? oke aku dulu klub pertama ku adalah Tita Mertachi Mahi dilatih oleh kakek aku sendiri almarhum nah itu oke Harry Skarna oke next dari teresia oke kalau misalnya punya keinginan naik gunung kira-kira mas Aji bakalan milih muncak kemana antara Semeru sama Bromo terus yang kedua kalau udah pensiin jadi renang-renang bakalan milih jadi PNS atau berwira usaha oke aku razi milih mas itu bahasa makasih mungkin itu gak tau bahasa gue ya mungkin itu terimakasih jadi milih gunung Semeru apa Bromo aku milih gunung Semeru karena yang kata orang-orang yang bilang tuh Semeru tuh ee indah Bromo aku udah pernah sih ke Bromo jadi ke Semeru belum pernah jadi ya kalau misalnya kalau pengen nih sih kalau pengennya ke gunung Semeru oke kalau yang tadi kedua apa? PNS atau berwira usaha? dua-duanya dari parlindungan underscore mulia underscore NST hmm apa? latihan renang apa yang gak kakak suka? ee latihan gaya kupu capek capek next dari Faisal Bayu 1101 siang cuman pertama siapa? apaan sih lu? kacau banget kacau banget kacau banget sumpah sampe ada oh iya yee jawab yang sama cewek yang pasti ditanyakan siapa bukan cewek sama cowok iya gak mungkin gue sebutin lah gila lu emang kenapa? gak ada udah pokoknya sama cewek next ngapasih lu dari Naja Nailun ya push rank yuk yuk hehehe eh bener gak? iya apa motivasi untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan dari Ade Farisi? motivasi untuk bangkit dari kegagalan yaa ee Voldemort apaan sih lu? ya motivasinya ya pengen lebih baik lagi kalau lu apa? kalau gue motivasinya inget ee inget lagi targetnya ke depan pengen apa iya terus terus yaudah itu intinya inget sama target balik lagi ke target masing-masing kan? iya terus inget semua pengorbanan yang udah dilewatin kasih baby ada cinta aja lu oke next stop next kuengen dari Raina Naswaas oke apa katanya? kaji kumaha damang wkwk damang alhamdulillah wkwk 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 wkwkwk Terus kalau sama yang lainnya sih dari rata-rata pas dari masuk latnas Oke, next Dari Marits Aurelia Underscore Hmm, apa katanya? Satu hal yang belum dicapai dalam hidup apa? Eee... Nikah Dari Fikri Underscore A-R-H-M-N Underscore 24 Oke, apa katanya? Kak Aji, goyang dua jari dong Kak Hahaha Oke, udah next, next Dari Ben Titik Lombengi Oke, apa katanya? Kak Aji, Bestime 50 Dada berapa? Eee... 30 Komah sekian, aku gak tau lupa Udah lama gak turun gaya dada juga Lagian ngapain turun gaya dada? Soalnya temen-temen aku banyak yang jago gaya dada Tapi mungkin sih suatu saat akan aku kalahkan dengan sekuatan agar aku Aku akan kalahkan mereka semua Terima kasih buat temen-temen semuanya yang udah tanya eee... QnA aku Oke, terima kasih buat temen-temen yang udah tanya di QnA session aku Apa sih gak jelas gini ya? Iya bener dong Ya, terima kasih semuanya Intinya terima kasih buat temen-temen yang udah tanya Eee... maaf buat temen-temen yang belum kebaca Karena banyak banget, bener, banyak banget pertanyaannya Mungkin di next eee... QnA selanjutnya bakal Semoga pertanyaan kalian terjawab Dan... Terpuaskan Terpuaskan apa sih kok? Terpuaskan beda-beda Ya ini kan dong Bentar lagi mau lebaran Kita minalaizin dulu waktunya Minalaizin Lu di belakang gua dong Masa lu pinggir? Gak enak banget gaya-gaya Jadi lu Hahaha Gert Lu ya bener lu Gert Lu jangan jongkok ya Kita berdua mengucapkan Minalaizin Walfaizin Mohon maaf Hahaha Ya mohon maaf Layar dan matiin ya temen-temen semuanya Selamat sebarang Selamat bermudik-mudik Selamat makan apa namanya? Ketupat opor ayam Eee... Yang... apalagi? Semur jengkol Pecel lele Aduh Pecel lele gak ada PA Gak ada Pecel lele gak ada Gak ada di menu lebaran Jadi buat temen-temen Pokoknya maafin Kalo misalnya Kita ada salah Ada... Eee... Suatu hal yang tidak menyenangkan Atau misalnya ada yang Suatu hal yang menyinggung kalian Jadi... Eee... Mohon maaf lah Jadi... Eee... Jadi yang terakhir Kita ucapkan Eee... Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Hahaha Like, Comment, and Subscribe juga Bener gak sih ngomongan lu? Iya betul Oke, subscribe Eee... Saya Tire Diopo di sini Seger, Gary, Nathaniel Pecel Ini kan gue pake Hiburan Wuuuuh Gak kawinan dikit ya Seger Hahaha